Mobilnya keren-keren, ini bukan mobil made in Jepang atau Eropa lho, tapi buatan negeri jiran Malaysia. Mobil-mobil buatan Malaysia ini sudah banyak beredar di Indonesia sejak tahun 2002 hingga sekarang. Jenisnya ada bermacam-macam, ada mobil sedan, wuss-wuss-wuss, mobil hatchback atau sedan tanpa ekor bagasi, dan juga mobil MPV atau mobil serbagunak warga. Nah, untuk melihat teknologi pembuatan mobil-mobil keren ini, kita nggak perlu jauh-jauh ke Eropa lagi. Tinggal loncat saja ke negara tetangga kita. Tuing! Hey, nyampe deh! Lokasi pabriknya ada di kawasan Tanjung Malim, negara bagian Perak, Malaysia. C'mon! Aduh, ayo dong, po, cepetan. Unyel sudah ditungguin emgulnya di pabrik mobil. Haber ngapa, Nyel? Emang mau naik apaan kita ke Sononyi? Pak gada angkot, no? Udah, kita naik skycap lagi aja, po. Itu tuh, kereta gantung. Halo, oga! Terakhir kali naik begituan, kepala empo, po, yang nyil. Kagak mau lagi dah naik yang begituan. Kapok, kapok! Ya, terus naik apaan dong, po? Ya udah, mendingan unyil aja Sononyi yang berangkat. Empok agak ikutan ya, serem. Kalau gitu, anterin unyil sampai loket ya, po. Takut nyasar nih. Iya dah, ayo buruan. Weleh, weleh. Mana karyawannya nih? Kok robot semua? Iya, 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 iya. 60% pembuatan mobil di pabrik ini memang dilakukan secara otomatis oleh robot. Tepatnya ada 180 tangan-tangan robot yang mengerjakan produksi mobil, mulai dari bahan baku sampai jadi. 138 robot untuk perakitan bodi, 31 robot untuk pengecatan, dan 11 robot untuk perakitan air. Wow, keren. Pabrik mobil terbesar yang ada di Tanjung Malim ini dibangun pada tahun 2003. Setiap tahun pabrik ini mampu memproduksi hingga 150 ribu unit mobil dalam berbagai model. Weleh, weleh, pantas saja kalau produsen mobil asal negeri jiran ini dinobatkan sebagai produsen mobil pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Wah, keren banget sih. Oke, kita buat desain mobilnya dulu yuk. Membuat desain mobil ini tidak gampang loh. Harus berpedoman pada empat hal. Yaitu kebutuhan konsumen atau pembeli, efisiensi biaya, adanya fitur atau bentuk mobil yang inovatif, dan juga harus ramah lingkungan. Setelah desainnya oke, mobil bisa langsung diproduksi di pabrik. Haduh, Unyel kemana sih lama banget? Keburu tutup nih pabriknya. Eh, Mbul! Ah, akhirnya ketemu juga. Abis maratonnya, Nyil. Kok ngos-ngosan begitu? Yeay, gara-gara Mbul nih. Gak bilang nunggunya di mana. Unyel capek tau. Keliling pabrik 1200 hektare nyari Mbul. Sorry, Nyil. Yaudah, kita masuk yuk. Tapi, bantuin Mbul turun dong. Susah nih. Iya deh, sini. Loh, loh, loh. Eh, eh, eh. Jangan ditarik kakinya dong, Nyil. Eh, eh, lepasin. Waduh. Waduh, kok malah jatuh sih? Eh, sorry Mbul, maaf. Pertama, buat bagian-bagian bodi atau badannya dulu. Bahannya dari plat besi. Tarik gulungan plat besi, potong. Lalu cetak sesuai bagian badan mobil yang akan dibuat. Untuk memindahkan plat besi dari satu mesin ke mesin lainnya, harus pakai robot dong, biar pas. Dalam waktu satu jam, mesin pencetak ini bisa menghasilkan ratusan bagian badan mobil lho. Petugas quality control selanjutnya mengecek bagian badan mobil yang sudah jadi ini. Eh, harus satu persatu ya. Untuk memastikan apakah ukuran dan bentuknya sudah pas. Setelah itu gosok bagian bodi mobil sampai mulus. Mulai dari permukaan plat sampai kelekukannya. Wih, sudah mengkilat tuh. Oke, selanjutnya susun bagian bodi mobil ini pada rak-rak penyimpanan. Wih, banyak banget ya. Bagian-bagian bodi atau badan mobil ini siap untuk dirakit. Yap, sekarang giliran para robot yang bekerja. Mereka akan merakit badan mobilnya. Dalam satu jalur perakitan, ada sekitar empat puluhan robot yang bergejer membentuk dua baris. Setiap pasang robot akan bekerja menyatukan bagian bawah, samping, dan bagian atas badan mobil menggunakan las listrik. Pabrik ini punya tiga jalur perakitan yang berbeda. Dalam waktu bersamaan, bisa memproduksi sembilan jenis mobil sekaligus lho. Eh, tidak semuanya dikerjakan robot, teman. Untuk mengerjakan bagian-bagian yang lebih detail, tetap butuh tenaga manusia. Seperti memasang baut, menggosok bekas las, atau memasang kap depan dan pintu-pintu mobil. Oke deh, badan mobilnya sudah jadi nih. Nyil, kalau semua sudah pakai robot begini, terus para pekerjanya pada nganggur dong. Tidak ada kerja sih. Robot-robot ini memang bisa bekerja lebih cepat dan tepat. Tapi peran manusia juga tetap diperlukan untuk hal-hal yang lebih detail, Bul. Gitu ya, Nyil? Lagipula selain itu kan, membuat mobil sama seperti karya seni, Bul. Harus dikerjakan pakai hati, biar hasilnya keren. Ya ilah, pakai bawa-bawa hati segala sih, Gil. Iya dong. Kayak orang gede aja kamu. Setelah itu, semprot deh dengan cat warna. Ah, lagi-lagi butuh tangan robot untuk menyemprot catnya. Biar hasilnya lebih rapi dan kinclong. Sambil nunggu catnya kering, kita inti pembuatan mesinnya dulu yuk. Blok mesin dan bagian-bagian mesin lainnya dibuat dari bahan logam melalui proses casting atau pengecoran. Sebelum pengecoran dilakukan, pertama buat cetakannya dulu. Bahan cetakannya adalah campuran pasir silika dengan tanah liat yang dipadatkan. Bentuk dan ukuran cetakan ini harus sama persis dengan mesin yang akan dibuat. Setelah cetakannya jadi, baru deh kita cor logamnya. Panaskan logam pada suhu 1500 derajat celcius sampai melebur. Selanjutnya tuang cairan logam panas ini ke dalam cetakan pasir silika tadi. Tutup rapat cetakan lalu biarkan sampai suhunya turun. Cairan logam ini akan kembali mengeras saat suhunya normal. Taraaaah, blok mesinnya sudah jadi. Keluarkan dari cetakan lalu bersihkan dari sisa-sisa pasir yang tertinggal. Semua bagian-bagian mesin yang terbuat dari logam, mulai dari yang ukuran besar sampai yang paling kecil bisa dibuat dengan cara ini. Teknik pengecoran logam menggunakan cetakan pasir dikenal dengan istilah green sand casting. Teknik ini banyak digunakan dalam industri pembuatan mesin karena biayanya jauh lebih murah. Selain itu cetakan pasir paling tahan terhadap suhu tinggi. Sehingga bisa digunakan untuk mencetak logam dengan titik lebur yang sangat tinggi. Seperti baja, nikel, ataupun titanium. Blok mesin dan bagian-bagian mesin ini selanjutnya siap dirakit dan menjadi mesin mobil yang utuh. Nah, sekarang saatnya tahap rakitan nih. Pasang kabel-kabelnya dulu ya. Kabel-kabel ini untuk menghubungkan perangkat elektronik mobil dengan sumber listrik. Jangan sampai salah pasang ya om. Selanjutnya, pasang bagian interior mobil seperti dashboard dan tempat duduk. Setelah itu, pasang mesinnya deh. Eih, jangan lupa kaki-kaki dan rodanya juga ya. Biar mobilnya bisa jalan. Oke, mobil barunya sudah jadi nih. Tinggal pengecekan akhir saja. Selain dijual di dalam negeri, mobil ini nantinya juga akan diekspor ke luar negeri lho. Dan salah satu negara terbesar yang mengimpor mobil buatan Malaysia ini adalah Indonesia. Pengen tahu kekuatan mobil ini? Kita tes tabrakannya yuk. Aduh, hancur deh. Eh, tenang. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keselamatan yang terjamin kok. Di antaranya ada airbag di bagian depan dan samping pengemudi. Keren kan? Wah, keren banget nih mobil Mbul. Bisa buat balapan di sirkuit sepang gak ya? Ya ampun, si Mbul. Mobil belum diisi bensin. Sudah dinaikin aja. Mana bisa jalan Mbul? Ah, biarin. Mbul kan pengen nyoba duduknya dulu, Niel. Kira-kira udah pas belum sama badannya Mbul? Ini kan mobil buatan orang besar Mbul. Bukan buat anak-anak. Emangnya Mbul sudah punya SIM apa? Belum sih, Niel. Ya, mendingan kita ikut test drive-nya aja tuh di luar. Mumpung ada driver ahlinya Mbul. Daripada ngangengong-ngangengong di sini. Hah? Gak lucut tau? Test drive? Wah, kayaknya asik tuh. Eh, Niel.